Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan kathiran taliban mubarakan fihi Kama yuhibbu rabbuna wa yartla Ashkadu Allah ilaha illallah Wa ashkadu anna muhammalan abduhu wa rasuluh Pada kesempatan kali ini Hafiz ingin menyampaikan Sedikit ceramah singkat tentang hadith nabi Sebagaimana yang telah kita pelajari Hadith adalah segala sesuatu yang disandarkan Kepada nabi Muhammad SAW Baik itu perkataan Perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat Hadith memiliki kaitannya orang dengan Al-Quran Contohnya, di dalam Al-Quran Terdapat tentang sholat Tetapi tidak ada penjelasan dan Tancaranya, nah dengan adanya hadith nabi, ada penjelasan dan tancaranya Dengan demikian, sangatlah diandalkan bagi kaum muslimin untuk mempelajari hadith Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Semoga Allah memberikan keelokan kepada seorang yang mendengarkan hadithnya Lalu ia menghafalnya dan Menyampaikannya kepada orang lain Hadith riwayat yang nidi Para sahabat Rasulullah SAW juga Semangat dalam menghafal hadith dan meriwayatannya Seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Anas Bin Malik, Ibnu Abad, dan lain-lain Maka Maka kita sebagai umat nabi Muhammad SAW Jangan mau kalah dengan semangat para sahabat untuk mempelajari hadith Demikian pembelajaran hafif Demikian ceramah singkat hafif kali ini Hafif tutup dengan doa penutup majlis Subhanakawaumma wa biandika Asharu an la ilaha illa anta Wa astaghfirka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh